Sementara tadi menangkan oleh tim Tokyo dan sekarang Royal Raftelsides berada di counter teroris sedangkan Tokyo Stryker PB berada di Free Rebels. Yap dan ini dia MAPS and ROM. Tap Sky menjaga. Apakah agak cukup hide ya kali ini? Betul, Extreme dia nggak mau melakukan pressing sih sekarang. Lebih menahan aja gitu. Tapi barnya juga cukup ramin apakah? Ya, barnya tiga. Juancuy dibiarkan seorang diri. Dia kayak menjaga badannya dan untuk mendapatkan info kalau memang banyak dia langsung narik mundur sih dari seorang Juancuy. Bener banget. Dan kita lihat kali ini. Dan kita lihat Extreme masih mencoba untuk melakukan quickshot-quickshot terlebih dahulu di arah bar atas. Bentar, tadi kita lihat kali ini. Wuh, udah kelihatan harusnya. WOOOOW! WUCHEW! Wah, gila bisa gitu. Dan kita lihat kali ini satu main harusnya ter-extreme dari Royal 524 kali ini. Yap, memang tadi udah kelihatan terus di-infoin sama temennya dan itu langsung pas banget gitu. Menurut. Itu sih infonya bener-bener cepat banget dan memang langsung sigap untuk melakukan kill terhadap satu pemain yang tidak terlihat dari bar bawah tadi. Dan kayaknya bakalan ke B sih. Ya. Dan tentunya dari tim Royal Raftel Sades pun udah mengetahui. Oke, melakukan spam bomb juga terkena. Kita lihat Pepsky coba untuk melakukan duel namun tidak. Terus puluh dari seorang Tinox. Dan Kasian berhasil menerbakan satu. Juan Cui berhasil menerbakan double kill. Menjaga clutchnya dari belakang. WUCHEW-nya. WUCHEW-nya tersisa seorang diri. Clutch dan juga Juan Cui. Tadi begitu cepat sekali clutch. Tanpa ampun. Langsung menjaga di arah JP-nya. Maju terus. Minggir-minggir tabrak pokoknya. Dari clutch. Oke, sekarang dua melawan satu. Harusnya menjadi keuntungan untuk tim Royal Raftel Sades. Jangan sampai. Oi, majunya bareng-bareng. Majunya bareng-bareng. Dan satu kill dapatkan. Namun kita lihat sekarang. YES! Ada bom dari seorang clutch. Satu poin untuk tim Royal Raftel Sades. Bener banget. Dan kita lihat kali ini. Dari Royal Raftel Sades. Berhasil membuka satu poin pertamanya. Berada di counter teroris. Yang kita lihat kali ini. Yap. Dan tentunya. Menjadi poin pertama untuk tim Royal Raftel Sades. Udah. Nah, itu bener-bener insti yang sangat baik. Dari tim Royal Raftel Sades. Dan ketika sudah mendapat informasi bahwa B. Semua langsung tiga pemain. Melakukan rotasi ke arah B. Disisakan clutch saja. Kemudian clutch langsung melakukan clearance. Di depan arena. Kemudian patahan dan ke JP. Dengan begitu percaya diri gitu. Bener banget. Padahal sebenernya dari awal. Dari tim Royal Raftel Sades. Saatnya. Raftel Sades sebenernya udah agak kalah ya. Iya. Soalnya kalah orang. Kalah orang. Mereka benar-benar bisa menunjukkan. Tiga lawan lima soalnya tadi. Pepsanya tumbang juga kan. Pas lawan di deket WC itu. Toilet. Itu namanya di toilet. Oke. Satu kill dapatkan oleh clutch. Itu luar biasa. Upset sekali ini clutch. Win-win. Pelan-pelan win. Kasian itu tim Thailand. Digerumutin terus sama si clutch ini luar biasa sekali. Lima melawan tiga. Mundur aja cuy. Langsung ditarik mundur. Dan kita lihat kali ini clutch. Dengan mendapatkan dua pemain itu saat luar. Wewewe. Kok dia gini gini gini. Itu. Itu cara. Ya untuk lebih lincah lagi gitu. Dan cuan cuy berhasil mendapatkan kill. Sudah terkena hit juga agresif. Namun kita lihat sekarang tersisa hucew. Kasih tahu Indonesia itu sangat luar biasa. Cuan cuy. Namun harus tumbang dua kill. Dan ada ekstrim langsung berhasil mendapatkan kill. Royal Raftel Sades dua poin. Dan sekarang skor sementara 6-5 cuy. Mulai menyusul. Pelan tapi pasti. Nampaknya. Lu bisa lihat tiba-tiba clutch udah ada di tower mereka loh. Memang luar biasa sekali pergerakan. Dan kita lihat sekarang clutch. Oh enggak. Nggak baju lagi. Sabar-sabar. Dan pepskainya berhasil mendapatkan satu pemain. Si Nox menggunakan spam bomnya. Nampaknya. Bakalan ke arah base side. Satu dua. Tiga pemain yang sudah berada di waiting JP. Dan sudah memasuki area JP tentunya pepskai. Lemparkan saja beberapa bom dan juga smoke. Untuk menghalangi pandangan terlebih dahulu. Empatisnya berhasil ditumbangkan oleh Karameo. Nah kita lihat di sini pepskai. Oh. Tiga lawan tiga kali ini. B bakal mulai dimasukin. Nampaknya kali ini pepskai cukup. Uh. Bakal di puterin tapi. Waduh. Hampir banget. Dan yes. Masih bisa mendapatkan kill tentunya. Bener banget. Uh. Woi. Tadi sangat disengasih aja juan kali ini. Agresifnya berhasil mendapatkan kill sekarang. Dua melawan dua pepskai. Dan juga. Oh oh. Hati-hati. Dan satu kill didapatkan. Menisahkan ekstrim seorang diri. Bener banget. Satu lawan dua kali ini. Extreme cukup hit sekali. Dan kita lihat. Oh oh. Satu lawan dua. Siada Karameo dan juga agresif kali ini. Satu pemain udah hit banget. Extreme. Waduh. Step shift. Udah ketahuan. Dia stepnya shift. Dan langsung agresifnya. Langsung ditembusin begitu saja dengan selah kecil yang berada di base side. Dan kita lihat kali ini. Yap. Dua satu scar sementara. Dengan. Berarti masih. Koanya imbang ya. Masih. Dan ini dia. Rhythm Code kita. TPLL3VD5AA. Langsung saja di Rhythm. Ya sebentar. Langsung saja di Rhythm. TPLL3VD5AA. Rhythm Code kedua kita. Nih. Kalo ketinggalan di screenshot dulu. Abis itu langsung di isi ya guys. Kalo engga. Nanti takutnya udah. Habis. Dan kita levelin. Was. Cepet banget cuy. Oh my god. Arenanya sangat cepet banget. Dan kita lihat kali ini. Nampaknya dari team Royal Rhythm. Cukup berbingung sekali. Karameo dan juga kawan-kawan sudah menduk. Wah ini tinggal satu pemain. Wow. Team wipe. Gila itu. Tidak diduga-duga. Gua baru liat komentar. Bentar. Udah ada di arena. Udah masuk ke A aja. Dan dua sama skor sementara. Oke. Let's go. Sangat-sangat. Cepat. Sangat cepet. Sangat luar biasa. Gak nyangka sih. Iya. Itu gua baru liat. Berapa detik doang liat komentar. Abis itu langsung. Udah cepet aja. Udah masuk ke A side. Iya. Dan udah langsung abis aja. Semuanya. Sepertinya. Bakalan menahan. Lebih sabar lagi. Untuk team Royal Raftel Thades. Menjaga. Nge-hide banget. Iya. Betul banget. Dan kayaknya. Pepsky pun udah ganti senjata mungkin. Menggunakan Chris. Yes. Bener banget. Tidak menggunakan P90 lagi. Karena memang permainan dari. Team Tokyo ini cukup lumayan barbar sekarang nih. Bener banget. Yang kita lihat di sini. Clutch dan juga kawan-kawan. Yap. Bener-bener main hide aja. Di dalam side. Gak mau keluar. Yang kita lihat. Ini masih ada kesempatan untuk. Team Royal Raftel Thades. Wah. Ini jaga nge-hide banget. Cuman hati-hati. Spam-spam yang bakalan dilakukan oleh tim Tokyo. Karena mereka pun. Spam-spamnya sangat amat luar biasa cuy. Nah. Ini dia. Tokyo Striker PB. Mulai melakukan setup. B-nya. Tiga. Jp-nya tiga. Bar-nya dua. Yes. Dan ini adalah kemungkinan bakal. Ini bakal ke-split lagi. Dan kita lihat di sini. Uh. Udah ada spam granat juga. Dan hampir lagi mendapatkan satu main. Dari Queen Royal kali ini. Tapi masih dipukul. Langsung ke A ini. Langsung ke A. Oke. Satu pemain didapatkan oleh Clutch. Tadi hampir saja namun P90 nya harus tumbang. Clutch nya loncat begitu saja. Lompat. Indah berhasil mendapatkan satu kill. Empasis dari sisi lain. Mendapatkan Caramel. Dan ada Kaps. Kian. Dan Kaspianya harus tumbang. Juga menyisakan agresif seorang diri. Yang berada di arena. Kita lihat kali ini. Satu lawan tiga. Cukup sulit nampaknya untuk agresif. Tapi. Kita lihat agresif. Masih sangat bersabar saja. Melakukan step by step kali ini. Bakal memasuki ke arah A. Tapi masih belum kelihatan. Nampaknya kita lihat agresif. Sabar. Pelan tapi pasti. Satu lawan tiga. Cukup sulit. Tapi masih ada kemungkinan sekali. Untuk agresif. Kita lihat agresif. Sudah masuk ke arah B. Cuman harusnya udah dengar. Kuat kuat. Oke. Udah melihat pergerakan. Dan bakalan mulai menarik saja. Untuk memberikan info kepada teman-temannya. Dan membiarkan dari agresif untuk melakukan planting. Ya. Betul saja. Kita lihat sekarang agresif. Ayo. Door. 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 Langsung diberitakan oleh Extreme. Untuk ada Extreme di belakang. Dan ini poin kembali didapatkan oleh tim Royal Raftelsades. Yap. Sangat amat baik sekali. Pertahanan yang dilakukan oleh tim Royal Raftelsades. Dan sekarang ini bakalan mulai press lagi gak nih kira-kira. Tapi. Bisa jadi sih. Cukup beresiko sih memang. Cukup beresiko ya bener. Cuman Royal Raftelsades. Yes. Kita lihat skema yang bakalan dipakai. Wah ini bakalan cepat sih harusnya. Oke. Clutch dan juga pepsky. Kita lihat clutchnya. Sudah berada di area bar bawah. Bentar bentar. Cuma untuk bermain sabar lagi. Oke. Ini sabar lagi sih harusnya. Dan clutch. Tapi nampaknya ya Royal sendiri tidak bermain untuk hide lagi ya. Dia setengah sekarang. Cuman kayak pakai skema C5 gitu. Hmm. Benar-benar. Setengah tapi C5. Betul. Lihat kalau ini. Dari Royal Raftelsades. Betul. Sabar-sabar perlahan. Dari tim Tokyo pun kayak nggak mau gegabah juga. Dia selalu mau ngecek bersih. JP-nya udah masuk dua. Di arenanya satu. Di arenanya udah dua. Tapi dia kayak mau ke B gitu loh. Yes. Tapi nampaknya JP juga ada tiga nih. Dari tim Tokyo. Gimana ini kemungkinan besar bakal ke arah B sih. Yap. Kita lihat. Kita lihat kali ini Royal. Perlahan lagi. Tokyo bakal masuk nih. Apakah udah berada di depan B juga. Ini bakalan ke B lagi sih. Cuma masih di cek-cek terlebih dahulu. Juwan. Dengan skill survive yang sangat luar biasa. Oke. Leparkan. Dapet. Oh. Kena hit. Betul sekali. Namun ada bom lagi. Hanya asam saja nampaknya untuk menghalangi. Namun ada bom. Hati-hati Juwan. Yap. Bisa menghindari nampaknya. Clutch-nya harus tumpang nampaknya. Dan Extreme dari sisi lain. Berhasil mendapatkan kill. Pat melawan empat. Dan sudah ada satu kill di dapatkan oleh Extreme. Di arah dedenya masuk juga. Oh my god. Extreme triple kill. Misalkan hucew seorang diri sekarang. Dan langsung ditutup oleh Pep Sky. Ya satu poin lagi. Didapatkan oleh tim Royal untuk menangkap map kita yang kedua ya. Yap. Wow. Wah ini benar-benar udah diunjungin Royal sih. Tapi ini. Mereka gak boleh patah semangat. Mereka gak boleh besar hati. Besar kepala. Mereka harus benar-benar bisa menunjukkan performance terbaiknya. Karena ini kesempatan untuk tim Indonesia masuk ke BO ketiga. Yaitu map kita yang ketiga di Midtown. Iya. Kemungkinan besar berarti Royal lawan AA ya. Wah ini lainnya empat orang cuy di arah JP. Nah ini sekarang ke JP lagi. Ini Juwan cuy dan juga Extreme itu benar-benar kuat banget. Benar-benar kuat. Dan memang skill survive nya. Terus kemudian menghindari bom menjaga badannya itu benar-benar bagus banget gitu. Iya benar-benar saya setuju. Dan kita lihat kali ini nampaknya dari tim Tokyo. Bakal dengan si gap melakukan spam granat ke arah manapun. Oke sudah banyak sekali bom dan ekstensi berhasil mendapatkan kill terbang. Begitu saja tadi. Wax yang berhasil melakukan kill. Namun kita lihat sekarang Juwan cuy nya berhasil mendapatkan kill juga. Tiga melawan dua sekarang. Juwan cuy menjaga badannya dengan sangat baik. Tentunya di arah besan. Tujuh komentar dapatkan. Eh pasti juga berhasil melakukan kill juga. Tersisa agresif. Agresif memang kemana. Langsung-langsung aja digaskan. Akhirnya Indonesia menang satu match. N בא caption-an. Selamat menikmati. Lohonanitel. ända Terima kasih telah menonton!